Gubernur Khoifah mengapresiasi Kabupaten Ponrogo yang berhasil membawa langkah reok masuk ke dalam nominasi tunggal untuk diusulkan sebagai warisan budaya tak benda. Khoifah menilai nominasi tersebut diberikan karena originalitas. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Khoifah Idar Parawansa saat hadir dalam acara kenduri seni reok Ponrogo di Pendopo Agung Kabupaten Ponrogo. Gubernur Khoifah menuturkan nominasi tunggal untuk warisan budaya tak benda UNESCO untuk kesenian reok tersebut dikarenakan reok merupakan kesenian orisinal dari Provinsi Jawa Timur khususnya Bumi Reok Ponrogo. Hal itulah yang menjadi catatan Khoifah Idar Parawansa yang membawa reok sebagai nominasi tunggal meski harus bersaing dengan nominasi tunggal lainnya seperti tempe dan tahu. Khoifah juga mengapresiasi upaya regenerasi yang begitu maksimal terutama anak-anak. Kita ini kan tiap tahun sebetulnya mendapatkan peluang untuk mengajukan warisan budaya tak benda. Saya ini tukang keliling kalau sama misalnya ke Sumatera Selatan kita bisa mendapatkan sampai 61 kelompok reok dimanapun tetapnya tetap reok Ponrogo. Kita ke Papua ketemu reok karena saya kan rajin silaturahim dengan warga Jawa Timur di mana-mana. Selalu yang mereka hadirkan sebagai bagian dari penguat budaya asal Jawa Timur itu reok. Apakah jatilannya ataukah bentuk reoknya dan seterusnya. Artinya kalau orang bilang reok tampil di mana pun ya Ponrogo. Nah ini kenapa kemudian menjadi nominasi tunggal karena ya hanya di Ponorobola ditumbuh kembangkan secara sangat maksimal. Kenapa saya sebut maksimal? Regenerasinya keren sekali loh. Kalau tadi kita bisa melihat performance mereka regenerasinya itu jalan. Tidak hanya di sini tapi di berbagai daerah yang budaya reok itu tumbuh regenerasinya jalan. Diketahui Direkturat Perlindungan Kebudayaan, Direkturat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi telah mengumumkan kesenian reok Ponrogo lolos seleksi warisan budaya tak benda Indonesia untuk diusulkan dalam daftar ICH UNESCO pada Jumat lalu. Dalam usulan tersebut reok diusulkan sebagai nominasi tunggal bersama tempe, budaya sehat jamu, tenun ikat sumba timur dan ulos tenun Indonesia. Sedangkan Kolintang diusulkan sebagai nominasi multinasional dengan negara lain.